Shalom, rendungan malam seiman berjudul Keindahan Alamiah ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia 1 Yohanes 2 ayat 16 Orang Kristen mendapatkan amaran dari ayat inti di atas agar dapat melawan keangkuhan hidup Dengan membandingkan bunga bakung, Kristus berkata dalam Matius 6 ayat 29 Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Dengan demikian, Kristus menggambarkan bahwa pandangan surga atas keindahan ditandai oleh anugrah Kesederhanaan, kemurnian, dan keindahan yang alamiah Pameran yang bersifat duniawi sebagaimana yang diperlihatkan dalam bentuk-bentuk yang fana Tidak ada harganya di pandangan Allah 1 Timotis 2 ayat 9 Orang-orang Kristen dapat memenangkan orang-orang yang tidak percaya Bukanlah dengan rupa dan penampilan seperti yang diperlihatkan dunia ini Melainkan dengan memperlihatkan sesuatu yang berbeda tetapi menarik dan menyegarkan Petrus mengatakan, pasangan yang tidak seiman Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya Jika mereka melihat bagaimana murni dan salenya hidup istri mereka itu Daripada memuji yang bersifat lahirnya Ia tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram Yang sangat berharga di mata Allah Sebagaimana yang ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 4 Yaitu yang pertama Tabiat menunjukkan kehidupan seseorang Petrus maupun Paulus meletakkan dasar untuk membimbing orang Kristen Apakah itu lelaki maupun perempuan dalam Pembicaraannya mengenai perhiasan Yaitu dalam 1 Petrus 3 ayat 3 Yang mengatakan perhiasanmu Janganlah secara lahiria Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut Memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan Pakaian yang indah-indah Kemudian kita baca dalam 1 Timotis 2 ayat 9 dan 10 Bahwa demikian juga hendaknya perempuan Hendaklah ia berdandan dengan pantas Dengan sopan dan sederhana Rambutnya jangan berkepang-kepang Jangan memakai emas atau mutiara Ataupun pakaian yang mahal-mahal Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik Yang layak bagi perempuan yang beribadah Nah yang kedua Kesederhanaan selaras dengan reformasi dan kebangunan rohani Ketika Yaakob memanggil semua anggota keluarganya Untuk mendedikasikan diri mereka kepada Allah Maka kita lihat Mereka meninggalkan semua dewa asing yang dipunyai mereka Dan anting-anting yang ada pada telinga mereka Dan Yaakob menguburkannya Sebagaimana tertulis dalam kejadian 35 ayat 2 dan 4 Setelah kemurtatan bangsa Israel dengan membuat lembu emas Allah menyuruh mereka Tinggalkanlah perhiasanmu Maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu Dengan hati yang bertobat mereka Tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi Kita bisa baca dalam keluaran 33 ayat 5 dan 6 Nah semoga sebagai orang Kristen Perhiasan kita adalah tabiat yang baik Yang menjadi saksi bagi orang lain Untuk memuliakan nama Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!